Buruh adalah penderak utama kegiatan produksi, dan mereka berperan penting dalam perkembangan ekonomi sebuah negara. Namun, sayangnya, hak-hak buruh masih sering dilanggar dan diabaikan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Perjuangan untuk melindungi hak dan menjamin kesejahteraan buruh adalah perjuangan yang panjang dan masih terus berlangsung sampai sekarang. Oleh karena itu, kali ini kita akan berkenalan dengan tokoh-tokoh Indonesia yang aktif memperjuangkan hak-hak buruh, dan membawa perubahan positif dalam kehidupan para pekerja di Indonesia. 1. Hashim Asyari Hashim Asyari adalah seorang ulama dan tokoh pergerakan Islam di Indonesia. Ia dikenal sebagai pendiri dan pemimpin besar Nahdlatul Ulama, atau ENU, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam gerakan buruh, Hashim Asyari memperjuangkan hak-hak kaum buruh melalui aksi dakwah dan pendidikan. ENU sendiri memiliki cabang organisasi buruh, yaitu Syarikat Buruh Muslimin Indonesia, Sarbumusi, atau dikenal juga dengan Syarikat Buruh Nahdlatul Ulama, SBNU, yang bergerak dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Selain itu, Hashim Asyari juga dikenal sebagai salah satu tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Peran penting Hashim Asyari dalam perjuangan kemerdekaan dan pendidikan di Indonesia membuat namanya diabadikan sebagai nama sebuah universitas di Jawa Timur, yaitu Universitas Hashim Asyari. 2. Cokro Aminoto Cokro Aminoto adalah seorang aktivis dan tokoh pergerakan nasional Indonesia pada awal abad ke-20. Ia dikenal sebagai pendiri organisasi Syarikat Islam, atau SI, pada tahun 1912. Cokro Aminoto juga menjadi pemimpin SI, dan memperjuangkan hak-hak buruh di Indonesia agar tidak dieksploitasi pedagang dan pengusaha. Melalui Syarikat Islam, Cokro Aminoto memperjuangkan hak-hak sosial dan ekonomi bagi para pekerja Indonesia, termasuk hak atas upah yang adil dan kondisi kerja yang aman. Selain itu, Cokro Aminoto juga memperjuangkan hak politik dan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Cokro Aminoto dan Syarikat Islam berjuang secara tanpa kekerasan dan melalui pendekatan persuasif, termasuk dengan melakukan aksi mogok kerja. Meskipun demikian, gerakan yang dipimpinnya tetap mendapat perlawanan dari pihak kolonial Belanda. Cokro Aminoto juga dikenal sebagai salah satu pendiri Partai Syarikat Islam pada tahun 1923, yang kemudian berganti nama menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia pada tahun 1927. 3. Tan Malaka Tan Malaka adalah seorang tokoh revolusioner Indonesia yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dia juga dikenal sebagai seorang teoretikus politik dan ekonomi yang berpengaruh di Indonesia. Tan Malaka memainkan peran penting dalam memimpin gerakan buruh Indonesia pada masa awal revolusi Indonesia. Dia adalah salah satu tokoh yang mendirikan Partai Komunis Indonesia, atau PKI, dan sempat menjadi ketua partai tersebut. Tan Malaka juga berjuang untuk hak-hak buruh melalui Organisasi Serikat Pekerja. Namun, pada tahun 1927, Tan Malaka dituduh sebagai otak pemberontakan dan diasingkan ke luar negeri. Meski begitu, karyanya yang berjudul, Madilog, masih menjadi acuan di kalangan intelektual Indonesia hingga saat ini. Ia juga dianggap sebagai salah satu tokoh pemikir penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. 4. Semaun Semaun adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan buruh Indonesia. Ia lahir pada tahun 1899 di Jombang dan aktif terlibat dalam gerakan buruh sejak tahun 1920-an. Semaun banyak berjuang untuk hak-hak buruh di Indonesia, termasuk hak upah yang layak, jam kerja yang manusiawi, serta hak untuk membentuk serikat buruh. Ia juga aktif mengorganisir aksi mogok kerja untuk memperjuangkan hak-hak tersebut. Selain itu, Semaun juga berperan penting dalam membentuk kesadaran politik para buruh di Indonesia, dan ia memperjuangkan hak-hak buruh secara bersama-sama dengan partai politik yakni Partai Komunis Indonesia, atau PKI. Meskipun perjuangan Semaun terhalang oleh pengasingan, penangkapan dan penjara, ia tetap dikenang sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan buruh Indonesia. 5. Marsinah Marsinah adalah seorang aktivis buruh yang berjuang untuk hak-hak pekerja, termasuk hak upah yang layak dan kondisi kerja yang aman. Dia dikenal sebagai simbol perjuangan buruh di Indonesia, namun sayangnya ia dibunuh pada tahun 1993 karena aktivismenya. Marsinah menjadi terkenal setelah membantu para pekerja dalam memperjuangkan hak-hak mereka di pabrik tempat ia bekerja. Dia juga terlibat dalam aksi unjuk rasa dan mogok kerja untuk memperjuangkan hak-hak pekerja. Pembunuhan Marsinah mengejutkan dan menjadi sorotan nasional, dan dianggap sebagai bukti kegagalan pemerintah Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Sampai saat ini, pembunuh Marsinah masih belum ditangkap dan diadili secara adil, meskipun banyak pihak yang telah menuntut keadilan untuknya. 6. Muhammad Rusdi Muhammad Rusdi adalah tokoh pergerakan buruh Indonesia yang terkenal sebagai sekjen konfederasi pekerja seluruh Indonesia. Anak Betawi kelahiran Jakarta tahun 1978 ini dikenal sebagai aktivis buruh. Ia selalu total memperjuangkan aspirasi kaum buruh. Namanya tercatat dalam deretan aktivis buruh yang ikut berjuang menggolkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ia juga aktif dalam perjuangan hak-hak pekerja, termasuk hak upah yang layak dan kondisi kerja yang aman. 7. Muchtar Pakpahan Muchtar Pakpahan adalah seorang aktivis dan tokoh penting dalam sejarah pergerakan buruh di Indonesia. Ia adalah pendiri dan pemimpin Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Serikat Buruh yang didirikan pada tahun 1992 untuk memperjuangkan hak-hak pekerja. Muchtar Pakpahan dan SBSI berjuang melawan ketidakadilan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap pekerja di Indonesia. Namun, ia juga menghadapi banyak tekanan dan intimidasi dari pihak pemerintah dan perusahaan. Pada tahun 1996, ia ditangkap dan diadili atas tuduhan subversif, yang dianggap sebagai upaya untuk membungkam gerakan buruh di Indonesia. Ia kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun, meskipun kemudian hukuman tersebut dikurangi menjadi 10 tahun. Setelah dibebaskan pada tahun 2004, Muchtar Pakpahan kembali terlibat dalam gerakan buruh di Indonesia dan terus memperjuangkan hak-hak pekerja. Ia juga diakui sebagai salah satu penerima penghargaan masyarakat madani dari Ford Foundation pada tahun 2007. 8. Asmara Nababan Asmara Nababan terkenal karena perjuangannya dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di Indonesia, terutama bagi pekerja yang berada di sektor informal. Nababan juga aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan pekerja dan mengupayakan perlindungan bagi mereka. Salah satu perjuangan Nababan adalah memperjuangkan hak asuransi kesehatan dan perlindungan bagi pekerja informal. Ia juga turut mengadvokasi perlindungan bagi pekerja rumahan dan menuntut pengakuan terhadap pekerja rumahan sebagai pekerja yang sah serta mendapatkan hak-hak yang sama dengan pekerja lainnya. Selain itu, ia juga aktif dalam mengkampanyekan hak-hak pekerja di forum internasional dan mengupayakan kolaborasi antar serikat pekerja di Asia Tenggara. 9. Said Iqbal Said Iqbal adalah Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, atau KSPI, sebuah organisasi serikat pekerja yang merupakan salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Ia lahir di Jakarta pada tahun 1968. Sebelum menjabat sebagai Ketua KSPI, ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal KSPI dan sebelumnya aktif di Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, atau SPSI. Said Iqbal dikenal sebagai sosok yang gigi dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di Indonesia, termasuk menuntut kenaikan upah minimum dan perlindungan bagi pekerja informal. Ia juga memperjuangkan hak-hak perempuan pekerja, termasuk hak cuti menstruasi. Said Iqbal seringkali mengkritik pemerintah dan dunia bisnis atas kebijakan yang dinilainya merugikan pekerja. Ia juga memperjuangkan hak-hak buruh migran, termasuk melalui kerja sama dengan Serikat Pekerja dari negara-negara tetangga. Itulah sembilan tokoh buruh yang patut dikenal oleh semua kaum pekerja Indonesia. Mereka telah memberikan kontribusi besar dalam perjuangan hak-hak buruh di Indonesia. Dengan mengetahui kisah perjuangan mereka, kita dapat lebih menghargai para buruh dan membantu meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya memperjuangkan hak-hak pekerja di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengikuti konten-konten lainnya yang dapat menambah wawasan dan inspirasi kamu. Terima kasih telah menonton video ini.